Intro Mengawali Lintas Banua hari ini, LSM Komite Anti Korupsi Indonesia Kalsel berunjuk rasa di depan kantor DPRD Banjar yang diantaranya terkait desakan penertiban penambangan ilegal. Dengan membentangkan spanduk dan menggunakan pengeras suara, puluhan aktivis yang tergabung dalam LSM Kaki Kalsel mendatangi kantor DPRD Banjar guna menyampaikan pernyataan sikap terkait tugaan penambangan ilegal di beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Banjar. Tidak berhasil menemui anggota Dewan karena sedang melakukan kunjungan kerja, rombongan aktivis akhirnya ditemui Sekretaris DPRD Banjar, ASLAM bersama asisten dua perekonomian dan pembangunan Pemkap Banjar, Ikhwan Shah. Menurut Ketua Kaki Kalsel, Ahmad Hussaini, pihaknya telah banyak menerima informasi akan banyaknya aktivitas pertambangan ilegal di wilayah ini yang berdampak buruk terhadap lingkungan, bahkan perusahaan yang izin usaha pertambangannya telah habis masih melakukan aktivitas. Permasalahan dugaan pertambangan ilegal ini pun sudah dilaporkan ke Kejagung, Mabes Polri di Jakarta, termasuk pengalihan aguna usaha perkebunan kepertambangan. Usaha ini menilai Pemkap Banjar serta DPRD terkesan lemah dan tidak proaktif melakukan pengawasan. Ketua, kami mengharapkan khususnya Dewan Pewakilan Rakyat Daerah, khususnya Pemerintah Daerah, segera melakukan peninjauan lokasi pertambangan di bekas, di tipim, di kapi 2B. Ahmad Hussaini berjanji 10 hari ke depan akan kembali menggelar aksi demo apabila aksi tersebut tidak mendapat tanggapan, apalagi tak seorang pun anggota Dewan yang berhasil ditemui. Ahmad Ramadhani, Banjar TV .